Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya Baiklah pemirsa, di video kali ini saya akan buat reaction dari satu video yang telah dibagikan oleh sahabat kita Mengenai satu video yang judulnya Biaya pendaftaran menjadi polis di Indonesia dan Malaysia sangat berbeda Wow, berbeda dalam biaya pendaftaran Saya baru tahu itu, ya kan? Jadi kita dengarkan ya penjelasan beliau ini ya yang punya channel Mengenai biaya pendaftaran Mau masuk polis di Indonesia Ya mungkin beliau ini adalah seorang polis begitu Jom, kita saksikan bersama-sama Hai bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Jun Asmawi Jangan lupa subscribe yang belum subscribe Oke bro, di video kali ini saya sedikit akan membahas tentang cita-cita saya dulu Sebelum saya masuk ke Malaysia itu, nak cita-cita jadi apa Selepas sekolah itu nak jadi apa Saya pun ada cita-cita juga Pasti lah, semua orang pasti punya Sekolah sebelum, kalau dah lepas sekolah itu, lepas itu kita nak naik college Kalau dekat sini, tak tahu sekolah apa nama dia Kalau dekat Indonesia, sekolah SMA Ataupun SMK lah ya, SMK macam itu Oke, selepas kita dah sekolah Habis sekolah itu, dah tamat dekat sekolah itu Itu barulah kita nak berdaftar menjadi anggota polisi Ke polis, ke tentera, ke tentara Ataupun macam-macam itu, barulah kita boleh berdaftar lah bro Dulu cita-cita saya jadi seorang polis Wow Ataupun askar, macam itulah Hebat sekali cita-citanya Harus jaga kesehatan ya kan, kalau mau masuk polis Kalau ternyata Askar Dulu kita bukannya harus gagal Bukannya dari tinggi pun semua oke lah Dari tinggi oke Semuanya oke, tapi yang tak oke Duit pendaftaran itu terlalu mahal Jadi orang tua saya jadi kurang mampu lah dulu macam Kalau dekat sini kita tahu Kalau dekat Indonesia itu duit rupiahnya Kalau kita salah dulu 60 juta Wow, 60 juta 25 ribu lah macam itu lah Mahal ya Ya lah, 25 ribu lah Bisa beli tanah Duit Malaysia Jadi kalau di Indonesia itu Kalau kita nak berdaftar jadi polis itu Harus ada duit dalam 25 ribu lah ringgit Malaysia Dan dulu Orang tua saya kurang mampu Sebab pernah jatuh dari bisnis juga Oh biasa lah ya Kalau bisnis ini pasti Sudah jatuh Ada naik turunnya ya kan Bankrap Orang tua saya Jujur Jujur aja kalau saya cakap Memang bankrupt dulu Pernah bankrupt Jadi Kita pun Tidak ada duit lah Untuk mendaftar menjadi polis Anda ya Bahasa Melayu kan Ya Mau tak mau Akhirnya Dari start itulah Saya Mencoba Untuk Mandirikan diri Saya Nekat untuk masuk Malaysia Cari Rizki yang kalah Sambil cari pengalaman Alhamdulillah Mandiri juga Sampai sekarang Hebat Itulah kalau Dekat Indonesia Kalau kita nak jadi polis tu bro Harus ada duit Setakat 60 juta Uish Banyak juga ya Kadang lebih bro Dan anehnya Kalau di Malaysia ini Saya ada kawan polis Ada ramai juga Kawan polis Dan saya tanya Berapa Kalau Di Malaysia ini Kalau nak jadi polis tu Berapa saya cakap tu Macam saya tanya lah Dekat kawan saya ni Lepas tu Dia cakap Tak ada pendaftaran Cuma Datang isi orang Bayar mungkin Dalam 5 ringgit Wah 5 ringgit saja Lulus Nanti kita dipanggil Senang je 5 ringgit Jadi polis Kena jadinya askar pun Macam gitu Dia cakap Tapi kalau saya salah Mungkin Salah dengar Memang Dia cakap macam itu Tapi yang penting Tidak ada duit Pendaftaran Sampai Beribu-ribu lah Wow Beda jauh ya Semua senang lah Ibaratkan Lowongan kerja itu Memang Banyak lah Dekat Malaysia Ya Mungkin itulah Ataupun sebabnya Dekat Indonesia Dia buat macam gitu Mahal Disebabkan Penduduk Indonesia Ramai Kalau sekiranya Free macam Malaysia ni Macam gitu Isi borang Lepas tu Boleh jadi askar Boleh jadi polis Mungkin Ramai Mungkin semua orang Nggak jadi polis Semua orang Nggak jadi askar Jadi penuh lah kan Jadi mungkin itulah Dia Buat Macam gitu Ada Uang pendaftaran Ataupun Lepas tu Dah mendaftar Bagi itu pun Kalau lulus Kalau tak lulus Kadang-kadang amblas Udah Tak ada Hangus Jadi kalau tak lulus Uangnya hangus Indonesia bro Ben pemirsa Hangus Tidak dapat balik Anggota askar Memang kena ada duit Banyak juga bro Itu pun Kalau lulus Dan betapa senangnya Kalau rakyat Malaysia ya bro Tinggal isi borang Tunggu dipanggil Lulus kita lulus Sudah siap Ataupun Sudah jadi polis Memang bagus lah Dekat sini Memang terbaik Dan satu lagi Dekat Indonesia Memang Agak ribet lah Kalau kita nak Bekerja Ataupun Bekerja Sepatai Sampampun Ataupun Security Nak kena tengok Ijazah Sijil 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 Kalau di Indonesia Itu ijazah Sijil sekolah Harus kena ada itu Kalau nak jadi security Pun harus kena Ijazah Ataupun ada surat Kelulusan dari sekolah Baru boleh dapat Jadi security Itu Itu sulitnya Kalau dekat Indonesia Bagi saya Memang Agak sulit lah Kalau dekat sini Tak Saya tengok Nak masuk jadi security Pun Banyak orang yang Tak nak jadi security Sebab Mungkin Tak tahulah Gaji rendah Saya tak tahu Saya kurang tahulah Kurang minat mungkin Kalau jadi security Di sini Intinya Dekat sini Senang nak ceri kerja Macam nak jadi security Tak payah nak Tunjuk Ijazah lah Surat Dulusan sekolah lah Boleh jadi security Kalau dekat Indonesia Memang Banyak lah Nak kena pakai itu Kena Nak masuk apapun Mesti nak kena pakai Ijazah Jadi kalau orang yang Tak sekolah Mungkin tak akan dapat Kerja macam itu bro Ya mungkin jadi petani Petani berdasi Perbedaan Ataupun perbezaan Kalau Kita nak masuk Kerja Ataupun nak jadi Polis Dekat Indonesia Dengan Malaysia Ini memang Jauh Beza Bagaikan langit dan bumi Pemirsa Perbedaannya Kalau diperikan Mungkin semua orang Akan nak jadi polis Ataupun jadi askar Bisa jadi Akan Semua jadi askar Jadi polis Dekat Malaysia Dekat Malaysia ini Mungkin penduduknya Masih Kurang ramai Baru Berapa puluh juta Aje bro Kalau dekat Indonesia Dah Dua ratus Tujuh puluh Kurang lebih lah Dua ratus Tujuh puluh juta Ya kan Tapi kalau nak jadi guru Tak lah Tak mendaftar lah Tapi cuma Dia akan belajar Tinggi tinggi lagi Kalau nak jadi guru Ya mungkin Untuk video kali ini Pendek sajalah ya bro Mungkin itu saja Saya nak telah Jelaskan Kalau Di Indonesia itu Kalau jadi polis Lumayan mahal Dan dekat Malaysia itu Memang-memang Murah gila Ataupun Tak payah pake duit Pendaftaran Hebat lah Dan oke Mungkin sekian saja Untuk video kali ini bro Sekian Terima kasih Jumpa lagi di next Jadi itu ya Pemirsa Itulah Ternyata Ya Penjelasan Dari Admin ini Soal Biaya Kalau Mau Mendaftar Menjadi Polis Di Indonesia Itu Cukup Mahal Dan Berbeda Sekali Jika Di Malaysia ini Bagaikan Langit Di sore hari Bukannya Bagaikan Langit Dan bumi Katanya Karena Di sana itu Perlu Biaya 60 juta Bahkan Bisa lebih Sedangkan Di Malaysia ini Hanya 5 ringgit Saja Katanya Kan Menurut Pengalamannya Dan Karena Dia juga Kayaknya Disini ya Adminnya Disini ya Kalau tadi Dia bercerita itu Dia berkorban Datang ke Malaysia ini Ingin Mengumpul Modal Karena Ingin Melanjutkan Cita-citanya Teringin Sekali Menjadi Senjata Negara Yaitu Polis Dan Askar Wow Hebat ya kan Tapi ya Pemirsa Karena Tahun 2019 Itu hari Cousin saya Sepupu saya Ada dua orang Masuk Askar Ya Enggak bayar Apa-apa Pemirsa Mungkin Berbeda tempat Ya kan Karena Di tempat Saya itu Kayaknya Enggak ada Enggak ada Pembayaran Begitu kan Enggak tahu juga ya Disana Begitu itu Uang apa Gitu kan Kita kan Enggak tahu Uang apa Mungkin Ada Syarat-syarat Tertentu Begitu Di tempat-tempat Yang Berbeda Begitu kan Saya kurang tahu Ya kan Karena Menurut Pengetahuan saya Karena juga Sepupu saya Baru dua orang 2019 itu Masuk Askar Itu Enggak ada Bayar apa-apa Mungkin Admin ini kan Bercerita Pengalamannya Dia Pernah Mencoba Ingin Masuk Polis Ya kan Mungkin Berbedanya Disitu ya Polis Dan juga Askar Ya kan Nah Kalau Soal Sijil itu Sebenarnya Di Malaysia ini Juga Walaupun Seorang Security Wajib Ada Sijil Sijil Itu Di Indonesia Ijasa Jangankan Security Kerja-kerja Kesir Yang Kayak Kedai-kedai Runcit Begitu pun Harus ada Sijil Begitu kan Nah Kenapa ya Orang Malaysia itu Kurang Kerja Security Karena Saya kalau Lihat Dimana-mana Security itu Yang udah Pencen-pencen Begitu Selalunya Yang Sudah Warga Emas Maksudnya Bukan warga Emas Yang udah Tua-tua Sekali Bukan Kayak Umur-umur 50 Tahun Begitu Nah itu Jadi Security Dan Kebanyakan Yang selalu Saya tahu Security Di Malaysia Ini Selalunya Adalah Warga Asing Kecuali Kecuali Kalau Di Kedai-kedai Emas Itu Selalu Orang Tempatan Dan Selalunya Pencen-pencen Senjata Negara Maksudnya Kalau Senjata Negara Menurut Saya Seperti Polis Askar Karena Mereka Menjaga Negara Menjaga Kedamaian Menjaga Keamanan Dari Perusuh Perusuh Jadi Ini Pengalaman Dia Bahasa Melayunya Bagus Sekali Mungkin Sudah Lama Abang Ini Disini Ini Asalnya Dari Mana Kayaknya Memang Orang Melayu Atau Memang Bukan Begitu Bahasa Melayunya Bagus Nah Itulah Dia Pemirsa Bagaikan Langit Dan Bumi Kalau Mau Masuk Polis Di Malaysia Dan Di Indonesia Berbeda Jauh Sekali Katanya Di Malaysia Hanya Bayar 5 Ringgit Dan Kalau Di Indonesia Bayar 60 Juta Setara 25 Ribu Lebih Kurang Begitu Bahkan Boleh Lebih Katanya Tadi Di Indonesia Saya Kurang Tahu Itu Duit Apa Hanya Beliau Yang Tahu Jadi Saya Mau Tanya Apakah Pemirsa Yang Sedang Menonton Video Saya Ini Dari Indonesia Ataupun Dari Malaysia Apakah Ada Yang Bekerja Sebagai Senjata Negara Polisi Polis Ataupun Askar Tentara Apakah Benar Kalau Mau Daftar Menjadi Askar Di Malaysia Tidak Perlu Bayar Apa Hanya Bayar 5 Ringgit Saja Dan Di Indonesia Apakah Benar Harus Bayar 60 Juta Teman Teman Kalau Mau Masuk Polis Silahkan Tulis Comment Di 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 Kolom Komentar Jawab Yang Jujur Karena Ini Juga Saya Baru Tahu Soalnya Tahun 2019 Hari Itu Sepupu Saya Dua Orang Baru Masuk Askar Pemirsa Satu Orang Ditempatkan Di Siantar Satu Orang Ditempatkan Di Palembang Ditugaskan Dan Mereka Tidak Bayar Apa Apa Begitu Oke Jadi Bagaimana Pendapat Pemirsa Tentang Penjelasan Admin Apakah Benar Cocok Kalian Rasa Ini Pengalaman Dia Gak Salah Kita Sharing Ilmu Biar Kita Tahu Kalau Kita Punya Cita-cita Harus Siapkan Uang Jangan Uang Mental Fisik Harus Dipersiapkan Harus Speed Apalagi Kita Akan Ditugaskan Menjaga Kedaulatan Negara Ke Keamanan Negara Kalau Di Indonesia Begitu Ya kan Oke Begitu Saja Di Video Kali Ini Ya Pemirsa Kurang Dan Lebihnya Saya Minta Maaf Kalau Saya Tersilap Perkataan Dan Kita Berjumpa Lagi Di Video Selanjutnya Saya Borunaga Terima Kasih Bye Bye Tay Terima Terima